Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ini pernah terjadi di acara pernikahan saya 15 tahun yang lalu. Jadi waktu itu ayah saya hanya menyebarkan 500 undangan saja dengan prediksi maksimal 1.000 undangan atau 1.500. Tetapi kenyataannya yang datang itu 3.000 sampai 4.000 orang. Ya padahal ini kotak kecil saja kan. Jadi waktu itu lah masuk malam. Jadi acara pernikahan saya itu mulai dari jam 10 pagi karena waktu itu ada acara pedang pura kan, acara militer. Dilanjutkan dengan acara resepsi. Acara resepsi biasanya di sini itu kan sampai jam 9 malam. Tetapi yang terjadi di acara pernikahan saya itu dari atas jam 10 malam undangan semakin ramai. Ya. Undangan semakin ramai. Mak mertua saya itu rencana anak istirahat. Karena dia pikir labah habis. Ternyata tamu semakin ramai semakin ramai. Sampai mak mertua saya itu heran. Eh kenapa di sini undangan semakin lama semakin ramai kata mak saya kan. Tanya sama mama saya biasanya memang sini ramai bu kata mama kan. Tetapi saya bertanya sama mama. Mama itu kawan-kawan mama semua. Saya bilang kenapa saya tak kenal. Saya bilang kan. Terus mama saya tanya lagi balik sama saya. Mama pikir pasien-pasien kau kata dia. Tidak mah saya bilang. Tapi rasa-rasanya kami itu kenal dengan orang itu. Orang itu seolah-olah familiar. Tetapi kami macam kenal tapi tidak kenal begitu. Seramai-ramai orang. Sampai suami saya pun heran. Katanya seramai ini dah pernikahan kita katanya. Tamu-tamu dari mana kata suami saya kan. Tak tahulah saya bilang kenalan ayah kan banyak. Saya bilang begitu kan. Tapi ayah saya pun banyak juga tak kenal dengan orang. Tapi merasa kenal macam itu kan. Akhirnya mama saya tuh tengok hidangan. Tengok hidangan tuh mama saya tuh lawanti-wanti sama orang yang tukang masak. Pernikahan kami tuh. Kata mama saya. Dari zaman dulu. Kalau kami buat acara jarang yang tak ramai ya. Masakan dilebihkan. Semua dilebihkan. Terus mama saya tuh memasukkan makanan ke dalam pasu. Pasu nenek saya tuh. Ada doa yang dibaca mama saya disitu. Kenapa mama saya takut makanan tak cukup. Ya kan. Setelah acara festa. Dibahaslah sama mama saya. Kata mama saya. Ada yang aneh tak dengan undangan yang tengah malam. Kata mama kan. Mama teringat macam nenek-nenek kau dulu buat acara. Kata ya kan. Jarang yang tak ramai. Ada aja orang datang tapi kita tak kenal. Kata mama. Tapi kita merasa kenal. Apa mungkin saudara-saudara kita dari bunian tuh datang. Kata mama. Kata kalau kata ayah saya bisa jadi. Karena kalian kan memang banyak keturunan-keturunan itu. Kata ayah saya. Jadi percaya dan tak percaya itu memang terjadi. Itu yang selalu diingatkan oleh mama saya. Kalau setiap buah acara memang harus sedia makanan lebih. Memang undangan saya kemarin itu amplopnya itu di luar dugaan. Berlimpah-limpah. Sampai WO-nya saya tuh tercengang-cengang WO-nya itu. Karena pertama ayah saya tuh memang tak menerima sumbangan orang. Karena menganggap saya pernikahan anak perempuan satu-satunya. Dianggaplah ini sedekah sajalah sama orang kita menikahkan anak perempuan. Cuma sekali inilah menikahkan anak perempuan kata ayah saya kan. Tetapi karena WO-nya tuh tengok orang semualah banyak nak mencari tempat amplop. Disiapkanlah tempat amplop tuh kan. Tempat amplop tuh pun penuh. Satu karung. Satu karung besar. Ya kan. Setelah penuh dituang lagi masih ada lagi. Jadi pernikahan saya tuh memang di amplopin tuh lebih dari dugaan. Jadi memang waktu pernikahan saya tuh tak ada keluar duit sama sekali saya. Malah berlebih lagi duit tuh. Ya karena banyaknya tamu undangan tadi tuh. Soal video. Saya akan tengokkan video itu. Memang saya sedikit kecewa dengan video itu. Karena waktu salam-salaman. Saya heran mungkin karena di belakang itu panggung. Jadi yang tersoting itu cuma muka saya dengan suami. Tapi orang yang bersalaman. Membelakangi. Jadi macam membelakangi. Disoting dari belakang punggung. Dari belakang punggung. Nah itu yang sempat saya protes. Kenapa abang tak berpikiran untuk mensoting tuh dari depan atau dari samping. Abang ini bilang. Karena saya tuh udah habis akal bu. Karena terlalu ramai orang. Nak naik ke atas pun sempit. Tak bisa jalan. Ketika saking ramai. Jadi kalau pemerintahan zaman dulu di Riau ini. Di Kemaharajaan Melayu Riau ini. Yang pertama itu Sultan. Yang kedua Datuk Bendara. Atau Perdana Menteri. Yang ketiga Laksmana. Atau Panglima Perang. Yang keempat adalah pembantu Perdana Menteri. Atau para menteri. Nah. Yang dari Datuk Bandara Laksmana. Pembantu Perdana Menteri ini. Itulah kaum bangsawannya. Kalau yang Sultan itu. Memang Raja-Rajanya tuh. Jadi kalau yang Atuk saya. Dari pihak ayah saya. Itu memang di bagian. Menteri-menterinya tuh. Ahli agama. Ahli hukum agama. Ulama. Dan penasehat. Nah disitu. Tapi kalau yang dari pihak mama saya. Yang perempuan. Nah itu saya bilang. Nenek saya. Nenek Tabib. Yang itu yang asli turunan orang bunian. Yang menikah dengan Sheikh. Atau alim ulama juga. Jadi. Kalau keterkaitannya dengan orang bunian itu. Masih sangat kuat sekali. Sampai ke nenek kandung saya ya. Dari mamanya mak saya tuh. Memang masih kuat. Keterkaitannya dengan orang bunian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu dongeng. Kita tak usah pusing. Nah. Karena mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh leluhur kita. Orang tua kita di Riau nih. Karena mereka tak tahu kalau Riau ini memang negeri keramat. Negeri-negeri penuh kemistisan. Ya sama dengan Kalimantan Barat. Makanya disebut Pontianak. Pontianak tuh apa? Hantu gaib kan? Sama dengan kita. Orang Riau. Nah ini ceritanya betul nih. Kalau hajatan pinjam-meminjam barang. Betul sekali. Nenek saya dulu kalau nak buat acara. Nenek saya berhenti aja di tepi sungai. Kemudian. Nah datang aja tuh. Piring-piring tuh. Di tepi sungai tuh. Ya. Piringnya cantik-cantik. Terbuat dari piring batu. Berbunga-bunga perselin. Jadi ada sebagian piring-piring di rumah nenek saya. Dan di rumah saya. Itu memang sama motifnya dengan piring-piring orang zaman dulu tuh. Kenapa? Orang zaman dulu tuh orang dunian tuh motif piringnya sama. Karena orang dunian juga sama-sama pergi belanja. Dengan kita dulu tuh di pasar. Ya. Malah kalau Raja Bujang tuh. Sampai terkenal di Semenanjung Malaka kan. Raja Bunyang itu Raja Bunian. Jadi kalau misalnya orang dunian tuh memang terkenal dengan piring-piringnya yang cantik-cantik. Piring-piring porselen. Piring-piring yang tidak bisa membuat makanan jadi basi. Nenek saya punya tuh. Piring-piring batu namanya tuh. Cawan-cawan batu. Memang betul. Jadi nanti ditaruklah barang-barang di dalam situ. Misalnya tuh gulai kah, santan kah. Tidak akan basi. Dulu emak saya masih punya satu. Kata mama saya itu warisan dari nenek kalian. Ya kan. Selain tuh juga. Yang dari kita dengan orang bunian tuh selalu berpinjam macam perhiasan untuk pernikahan kan. Macam ringgit-ringgit atau rupiah-rupiah tuh emas-emas. Karena orang bunian itu terkenal dengan orang banyak emas. Dan dipercaya kalau disini tuh yang menguasai liang-liang emas atau tambang-tambang emas yang tak nampak mata itu dikuasai oleh orang-orang bunian. Jadi kalau memang kadang ada orang yang punya darah-darah bunian tuh tau ya dimana letak tambang-tambang emas tuh. Dimana letak tempat-tempat yang banyak emas tuh. Jadi memang kalau kita dulu tuh disini memang berdampingan dengan orang bunian. Jangankan dulu saya kecik-kecik aja depan rumah saya nih banyak orang bunian hudu halang. Ya. Memang itu dunia ya tuh. Jadi buat yang tak percaya ya sudah. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng. Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.